Pemirsa polisi memeriksa pemilik rumah lokasi tempat pembuatan film dewasa di Jakarta Selatan. Pemilik mengaku rumahnya disewa tersangka IR untuk dijadikan kantor sekaligus tempat tinggal sejak 31 Januari 2023. Polisi tengah bersiap memeriksa foto model dan selebgram yang diduga menjadi pemeran dalam film dewasa di Jakarta Selatan. Polisi telah melayangkan panggilan kepada 16 orang foto model dan selebgram terdiri dari 11 wanita dan 5 pria. Beberapa surat panggilan adalah surat panggilan ulang karena alamatnya tidak dikenal saat surat panggilan pertama dilayangkan. Sementara beberapa lainnya adalah panggilan kedua karena surat panggilan pemeriksaan pertama tidak diindahkan. Khusus untuk surat panggilan kedua yang sudah kita layangkan dan tidak datang dengan alasan yang sara dan jelas pada hari Selatan nanti, kita akan terbitkan surat panggilan ulangnya surat perintah membawa. Kalau sudah dua kali makir dan ketiganya makir? Surat perintah membawa, bukan yang ketiga. Surat panggilan kedua sudah datang, langsung kita terbitkan surat perintah membawa. Oh, perintah membawa Pak ya? Ya, surat perintah membawa. Polisi telah memeriksa 12 orang saksi diantaranya ahli terkait kasus pembuatan film dewasa tersebut. Polisi juga telah memeriksa pemilik rumah yang disewa dan dijadikan tempat produksi film dewasa di kawasan Jakarta Selatan. Yang milik rumah dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik dan mengakui rumahnya dikontrak oleh tersangka IR untuk tempat tinggal dan kantor sejak 31 Januari 2023. Sebutan pertama mengenai perkenalan saya terkenal dengan saudara Irwan, dan yang kedua sebutan perkenalan awalnya dan terus mengenai masalah rumah yang disalahgunakan, awalnya seperti apa. Oke, untuk penyewaan ini di tanggal 31 Januari 2023, yaitu untuk kantor dan untuk tempat tinggal. Polisi telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka diduga telah memproduksi 120 buah film dewasa sejak 2022 dengan keuntungan mencapai 500 juta rupiah. Sejumlah foto model, artis, dan selebgram diduga turut menjadi pemeran dalam film dewasa tersebut. Dari Jakarta, Halim Sajang Bati melaporkan.